Anies Baswedan mengungkapkan rencananya setelah gagal mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta 2024, yakni di Jakarta dan Jawa Barat. Dia memastikan, dirinya bakal terus berkarya dan beraktifitas di Indonesia, meski dari kerabatnya ada yang menyarankan agar ia berkarir di luar negeri. Namun, Anies menolak dan memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Ada yang usul ke saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang usul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak, kata Anies, dikutip dari Youtube Anies Baswedan, Jumat tanggal 30 Agustus tahun 2024. Saat ini, mantan Gubernur Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022 itu mengaku tidak akan bergaung dengan partai politik, parpol, manapun, karena menurutnya, hampir semua paprol tersandera oleh kekuasaan. Oleh karena itu, Anies mengatakan bahwa dia membuka peluang untuk membentuk organisasi masyarakat, ormas, atau parpol baru. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh, kata Anies. Kendati demikian, Anies meminta semua pihak untuk bersabar untuk itu. Dia juga berharap, dalam waktu dekat bisa mengambil langkah konkret untuk menciptakan Indonesia dengan demokrasi yang lebih sehat dan sistem politik yang mengedepankan gagasan. Meski batal dapat tiket pilkada Jakarta, Anies tetap mengajak warga untuk menjaga semangat dan demokrasi yang sehat. Mantan gubernur DKI Jakarta itu lantas berharap, ada iklim demokrasi yang menghasilkan kebijakan pro terhadap rakyat, bukan untuk segelintir elit saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!